Berhari-hari keliling kota Kuala Simpang dan toko online kita akhirnya dapat juga mainan jadul ini ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disclaimer dulu jadi video ini Kak Ira buat untuk mengenang masa-masa kecil untuk terutama ya anak-anak kelahiran 80an dan 90an Berarti kita sudah sangat-sangat tua ya bunda bundi Lanjut aja disini Kak Ira udah keliling kota Kuala Simpang mencari permainan yang mau Kak Ira cari Tapi ternyata satu kota Kuala Simpang gak ada lagi yang jual permainan itu guys Nah yang Kak Ira tumuin cuma ada permainan congkla Kalau disini tuh dibilang permainan congkla Kalau kalian teman-teman ha itu apa nama permainannya Setau Kak Ira congkla itu ya kan gak boleh sombong congkla Nah itu ya kan tapi ini ada yang bilang congkla ya kan Yaudah lah daripada kita pulang tangan kosong kita bawa aja permainan beberapa untuk anak-anak mainkan Sebenarnya mama ini sakit kepala setiap hari liat anak itu minta HP 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 Jadi kalau beli permainan yang murah meriah ini ya kan lumayan bisa mengalihkan beberapa hari perhatian anak-anak dari handphone Betul on the way Yoyo yang punya bang jari ini kita beli berapa ya Kok Kak Ira lupa ya sekitar 10 ribu ya guys Nah disini tuh Mimi juga penasaran Oh Kak Ira ini master Yoyo ini ya sampai hancur itu Desa Ira juga sangat senang sekali Karena Kak Ira belikan mainan bola-bola yang agak macet-macet juga itu di jalan Hmm yaudah akhirnya setelah beberapa hari buat status dan mencari di online Dapatlah info dari tetangga ya jauh-jauh Kak Ira cari ya kan Ternyata sama tetangga idola aku ini ada juga dari Bunda Monik Alhamdulillah ini dapat cabas kok gak tanggung-tanggung gak kan Makasih ya bu Nah lanjut aja disini Kak Ira jalan-jalan Lalalalalalalala capistole Bukan-bukan ini tuh Baskomnya juga bonus ya dari Bunda Mondek Nah disini tuh langsung aja Kak Ira masak-masak supaya menemani kita ya kan Main-main kuaci Makan cumil-cumilan Wah sedap sekali Masya Allah Liburan gak perlu yang mahal-mahal gak perlu jauh-jauh hari ini kita mitem aja Dan disini tuh Kak Ira bakar-bakar bakso tempe dan jagung bakar dibantu sama anak-anak juga ya kan Seperti biasa ya untuk Kak Zahra dan Bang Jahri membantu dengan sebisanya Dan Zahira itu membantu membereskan atau membuang-buangin ya Menambah-menambah pekerjaan kita Gak apa-apa ya guys yang penting dia belajar dulu dari kakak dan abangnya Untuk bumbu bakarannya Kak Ira pakai bumbu dari sisa Kak Ira mengganggikan kemarin ya guys Jadi Kak Ira gak ada speed reset dan Kak Ira hanya tambahkan kecap manis aja Ini kecap manis ya biar lebih yahut dan asoy Nah disini tuh Kak Ira juga dibantu sama Kak Zahra dan Bang Jari Ya Allah yang pertama-tama kali Kak Ira gak memperhatikan itu ya Ternyata gagang-gagangnya udah kena barapi ya melewat dia kayak Kak Ira Oke lanjut aja Kak Ira panggang-panggang Karena kita sebenarnya ini udah masuk jam makan siang Kalau udah membuat jam-jam makan siang kayak gini tuh Yang masa ini udah meronta-ronta nih lambung-lambungnya udah pada bernyanyi-nyanyi Nah tiba di giliran janggung bakar bumbunya habis pula Tapi jangan heran dan jangan khawatir karena sebagai emak-emak kreatif kita masih ada kecap manis Disini tuh Kak Ira mau jelasin bahwa Kak Ira tuh gak jualan bakso bakar ya guys ya Tapi kalau Kak Ira mau jualan bakso bakar Pasti harganya mahal karena Kak Ira mau cepatnya aji Yaudah disini langsung aja kita bakar-bakar jagungnya Gak usah pake muka dimah dan memperpanjang cap-cup-cup lagi Karena udah pasti kalian penasaran dengan permainan yang bakal Kak Ira mainkan bersama anak-anak ya kan Tapi Allah jujur ya seru-seru kali bakar-bakar kayak gini bersama anak-anak guys ya Anak-anak juga punya pengalaman manis Nah jadi jujur aja ini kuacinya kan waktu Kak Ira ambil masih agak kotor Nah jadi Kak Ira tiriskan ya kan baru siap juci-juci dia baru keluar dia udah mandi Ya Allah dik Zahira betuah kali lah ya kan Nah disini tuh gak usah lama-lama lagi langsung kita habiskan aja ya guys ya Untuk bangsa bakar dan tepe bakar karena memang anak-anak udah pada kelaparan Nah disini kita juga dibantu sama besti kita kembaran emaknya Nah kita habiskan dulu jagung bakar ini Nah setelah habis ya tinggal tunggu jagung ya Tinggal lah dik Zahira ya kan yang mengisap-ngisap itu Oke oke langsung aja kita ke permainan Disini tuh Kak Ira main permainan nama bendanya kuaci Tapi ternyata di berbagai daerah itu namanya unik-unik ya Ada yang bilang dakocan ada yang bilang prisprisan Tapi kalau itu di daerah Aceh sampai Sumatera Utara tetap dibilang kuaci ya teman-teman Jadi ini bukan kuaci makanan tapi itu kuaci mainan dari bahan plastik Nah permainan yang sedang Kak Ira mainkan bersama anak-anak ini adalah permainan terka Gantung ya terkanya itu mau balap berapa misalnya minimal 3 yaudah kita nggak boleh di bawah 3 gitu ya Jadi nanti di total aja dan kita tebak kira-kira kalau semua kuaci yang kita pegang ini ada berapa Tebakan yang benar maka bisa mengambil semua kuaci yang ada di bawah gitu Jadi hampir aja itu ya Mimik menang Cuma karena keselip hot wheel aja ya kan jadinya pas Oke lanjut aja disini ke permainan selanjutnya Ini yang paling seru dan paling banyak digemari sama mama-mama Kalau di tempat Kak Ira sendiri yang mama-mama ini hobi kali main kuaci patok Nah disini tuh caranya kita tentukan dulu garisnya Ada kita buat ya ini ada pas suami pula main matok-matok dia Nah disini tuh kita tentukan dulu garis-garisnya Nah Kak Ira ambil 3 marmar ya guys 3 keramik Dan disini tuh kita cari dulu mana yang paling dekat dengan garis Itulah yang pertama menyebar kuaci Dan ternyata Mimik yang paling dekat dan oke lah sekalian Kak Ira jelasin Bagaimana cara bermainnya ya guys ya Nah lanjut aja disini Kak Ira sebar Karena kuacinya ini memang sangat banyak Jadi yaudah beginilah Kalau ada yang gencet ini kita bisa ulang lagi sebarnya ya Nah disini tuh Kak Ira Ya Allah ya Tuhan biasa ya teman-teman Udahlah kayak gini ya kan kita mau ngejelasin sama anak-anak Gimana permainannya Mana adik Zahira juga heboh dia mau main Nah ini ya gaya-gaya patok mereka nih Macem-macem ragam Sebenernya gak kayak gitu Kak Ira ajar ini ya Kak Jara ini udah macam mana dia Kayak macam gak ada niat Kalau mama dulu ya kan sampai turbo-turbo dia itu Sampai dia tersungkur-sungkur itu di lantai mau Supaya dapat menang patokannya Jadi memang kalau udah bermain patok ini Membutuhkan ketangkasan dan latihan ya guys Enggak akan bisa kita membuat patokannya itu tepat sasaran Kalau kita jarang latihan Nah karena kami udah capek semua ya guys ya Udah dulu ya guys ya Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa